hai 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 hey guys lo tau nggak sih sebenarnya hobi gue tuh apa sih mancing itu sebenarnya hobi yang aneh kadang kepanasan kadang juga kehujanan pernah nih saya itu malam-malam itu mancing di dekat pekuburan tua belum lagi kita harus menyiapkan umpan padahal itu bukan uang yang sedikit guys untuk mengeluarkan pembuatan umpan tapi sih semua itu terbayar gas jika kita udah sampai di lokasi pemancingan wah dunia rasanya milik kita sama ikan guys Hai coba dirasakan guys buuh nikmat sekali sampai lupa guys sama waktu pernah suatu saat kita mancing di berdua guys temanku berlari tugas ke arahku guys dia bilang dia minta pindah itu ini tempat yang angker guys katanya ya mungkin dia merasa ada yang mengikuti katanya tapi yang namanya mancing tetep aja guys itu nggak ada kapoknya besoknya kita pergi lagi mancing mungkin karena pesona alamnya gas yang indah inilah dunia pemancingan guys perpaduan dua sisi antara kesengsaraan dan kebahagiaan kita terkadang dibuat lupa dengan rasa penasaran yang berkepanjangan keinginan untuk terus dan terus melakukan strike alam yang menyatu dengan kita terasa indah bersama sang pencipta sungguh keadaan menitlah menyiksa dan menyita waktu dalam dunia pemancingan seni memancing itu harus selalu bersyukur jika kita dapat ikan yang besar berterima kasih lah atas rejeki yang telah diberikan tetapi jika dapat yang kecil selalu bersyukur dan berterima kasih jika tidak dapat apa-apa ya itu sih namanya terlalu tapi guys bagi pemancing sejati itu tidak ada kata kapok bahasa kerennya sih menyerah yang paling ditakuti jika ketemu ini guys nah ini paling takut atau ketemu ini guys tapi yang paling parah itu guys kalau ketemu yang ini nih guys pernah suatu saya saat saya pulang bersama hasil tangkapan ketika itu istriku sedang memasak terus mereka bingung itu siapa yang datang ternyata mereka sudah tidak mengenali aku lagi guys karena warna kulitku yang berbeda kekesedihan dan kekecewaan yang mendalam karena melihat ayahnya sekarang berbeda terutama warna kulitnya agak kehitam-hitaman dan sedikit dekil sampai anak-anaknya tidak mengenalinya lagi akhirnya mereka berdoa kepada Tuhan nama Esa agar supaya ayahnya mengurangi kegiatan pancing memancing akhirnya ayahnya sadar dan mencari solusi yaitu dengan cara mengurangi kegiatan tersebut dan tunggu kegiatan tersebut sangat menyita waktu solusi tersebut adalah ketika 0 0 0 0 0 0 0 0 Terima kasih telah menonton!